Jumpa lagi bersama saya di channel Fresh Idea & Mind bersama Coach Antonis Arief. Dalam channel ini kita akan membahas bagaimana tentang mindset, motivasi, inspirasi dan juga mengenai undang-undang saya ketika menghadapi klien atau siapapun yang saya temui yang sebenarnya mereka punya potensi sukses tetapi mereka cenderung menyalahkan kehidupannya sehingga mereka tidak bisa bangkit. Nah, oleh sebab itu kita simak podcast kita yang berikut ini. Selamat mendengarkan. Semangat pagi. Jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antonis Arief dalam Sales Morning Briefing. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kepada Anda sebutkan 5 kesuksesan Anda kemarin. Sebutkan 5 kesuksesan Anda kemarin. Jika banyak kesuksesan Anda, silakan Anda pause podcast kita dulu. Sudah? Mari kita mulai. Ketika kita berjualan, kadang-kadang kita berusaha menjual kepada seluruh orang. Saya cuma mengatakan itu tidak ada salahnya. Tetapi ketika Anda berusaha berjualan kepada semua orang, belum tentu orang itu mau membeli karena mereka belum tentu butuh. Atau level produknya berbeda. Saya sangat sarankan Anda sebelum berjual, tentukan dahulu produk Anda target marketnya siapa. Karena ketika target market tepat, maka berjualan akan lebih mudah. Karena tidak semua produk bisa untuk seluruh orang. Tentukan dulu target market Anda. Siapa orang yang membeli? Kalau misalkan Anda bingung, coba cari tahu segmen mana yang biasa membeli. Saya ambil contoh, misalkan itu adalah coklat. Coklat tersebut yang jual adalah siapa yang customer membeli di level mana yang membeli. Karena nggak bisa kita jualan kepada semua orang. Jadi ada segmen-segmen produk. Begitu juga dengan pakaian, konveksi, grocer, whatever, apapun. Semua ada harga, ada target market yang mau dijual. Saya ambil contoh, beberapa waktu yang lalu saya menggarap ada satu customer konveksi yang dia mau menjual kepada seluruh orang. Saya cuma tanya, barang tersebut sebenarnya adalah barang yang sering digunakan oleh banyak orang. Kemudian saya tanya kepada beberapa orang yang harusnya menggunakan produk tersebut. Ternyata brand-nya saja tidak dikenal. Apa yang terjadi? Kenapa brand-nya tidak dikenal? Karena mereka menembak target market sasarannya asal sembarangan. Yang penting jual produknya, bukan brand-nya. Maka otomatis customer tidak tahu. Oleh sebab itu, kalau saya mengatakan pada Anda tentukan dulu siapa target market ideal Anda, orang siapa, kerja di mana, dan cari mereka biasanya belanja di mana, itulah target market sasaran Anda. Itu cara jualan yang jauh lebih baik. Jadi sebelum jualan, tentukan dulu target market Anda, maka jualan Anda akan mudah. Sebelum kita akan mengakhiri podcast kita ini, silakan Anda angkat tangan kanan Anda dan taruh dada Anda dan ikuti saya. Saya adalah magnet uang. Saya adalah magnet uang. Saya adalah magnet uang. Dan tunjuk muka Anda dan katakan, dan itu adalah saya. Hu-ha! Terima kasih telah mendengarkan podcast Fresh Idea & Mind bersama Coach Antonius Arief. Semoga podcast ini bisa menginspirasi Anda. Jika ini menginspirasi Anda, silakan Anda tinggalkan komen di Instagram saya. Anda tinggal cari Coach Antonius Arief. Dan di sana nanti Anda bisa tinggalkan komen atau mungkin bertanya berkaitan apapun. Dan nanti kita akan bahas di podcast-podcast berikutnya. Terima kasih.